Kenapa kau berhenti? Tidak! Tidak adalah sebuah film yang berjudul Breaking Bad. Melanjutkan dari ketegangan terakhir, Hank segera memerintahkan agen DE untuk mengevakuasi Walter dan Skylar ke rumahnya. Tapi ternyata, Walter menolak untuk ikut. Keputusan ini tentu membuat Skylar marah, karena dia akan sangat berbahaya tanpa pengawasan. Sedangkan di rumah Hank, mereka dijaga ketat oleh DE. Dan tentu mereka pasti akan aman. Bagaimanapun, ini bisa menjadi kali terakhir Sky melihat suaminya. Keputusan yang berat, tapi harus dilakukan. Sebagai penulis skenario dari semua ini, Walter memahami persis apa yang difikirkan oleh Hank. Hank tahu kalau semua ini hanyalah omong kosong. Tapi demi istrinya, terpaksalah rumahnya dijaga seperti ini. Beberapa jam setelah itu, terlihat bahwa kini rumah Hank telah dijaga ketat. Sementara Walter, diam di kolam belakang menunggu kematiannya di rumah. Entahlah, yang Walter pahami, Gustavo nggak pernah bermain dengan kata-katanya. Tapi kapan dia akan bertindak, jelas nggak ada yang tahu. Di saat semua orang ketakutan di rumah itu, Hank jelas nggak merasakan hal yang sama. Daripada diam nggak jelas, dia malah meminta rekannya Steve untuk melakukan penyelidikan di industrial laundry milik Gustavo. Terjadi sedikit perdebatan tentang izin menggeledah. Tapi bacot Hank yang jago dalam mengompor-kompori, akhirnya berhasil mempengaruhi rekannya itu. Sesampainya di industrial laundry, Steve mencoba menggunakan bacotan Hank sehingga berhasil mendapatkan izin penggeledahannya. Anjing pelacak pun kini masuk ke TKP. Kamera pun siap mendokumentasikan segalanya. Dan semua proses ini terjadi saat Jesse tengah memasak di ruang bawah tanah. Aksi menjijikan dari dia ini dimanfaatkan oleh Gustavo untuk kembali membujuk Jesse. Dia mengkambing hitamkan Walter dan menunduhnya sebagai pengkhianat. Tapi tetap... Jesse benar-benar melindungi Walter dari belakang. Sampailah pada sore harinya. Jesse di drop off di gurun karena parkir mobil di super lab kini nggak lagi aman. Di sini dia mencoba menelpon Walter. Tapi entah kenapa, dia segera mematikannya begitu panggilan itu terhubung. Ini bertempatan dengan panggilan Sol yang memintanya untuk datang ke kantornya sekarang juga. Ternyata, Sol ingin memberikan semua uang Jesse yang dia simpan. Karena beberapa hari dari sekarang, Sol mengaku bodi akan menghilang untuk selamanya. Jesse yang kebingungan jelas menanyakan untuk apa dan apa yang telah terjadi. Hingga Sol menceritakan tentang ancaman Gustavo pada Walter tempoh hari. Menghilangkan Walter dari incaran Gustavo adalah masalah besar. Maka dari itu, Sol memilih untuk menyelamarkan diri. Sementara itu di rumah Hank, keadaan kini udah mulai boring nih teman-teman. Mereka nggak bisa kemana-mana. Sedangkan Skylar terus mengkhawatirkan suaminya. Sama halnya dengan Jesse. Tapi di tengah kebosanannya ini, Andrea tiba-tiba menelpon dan bilang kalau Brock dilarikan ke rumah sakit. Andrea mengaku bahwa dokter belum menemukan penyakitnya. Tapi yang pasti, kondisi Brock kini kian memburuk. Hingga saja sih hendak merokok di luar dan dia menyadari bahwa rokoknya yang berisi rinsin nggak lagi berada di sana. Jesse langsung berlari ke arah Andrea dan memintanya untuk mengatakan kepada dokter bahwa Brock berkemungkinan keracunan rinsin. Tanpa penjelasan lebih lanjut, Jesse langsung mendatangi rumah Walter detik itu juga. Tampak di sini Walter masih berstatus bersiaga di dalam rumahnya. Langsunglah dia menceritakan semua ketakutannya ini. Walter mengaku bahwa kini dia cuma bisa bersiap. Karena dia nggak tahu kapan Gus melakukan penyerangannya. Tanpa peduli dengan semua itu, Jesse diam-diam mengambil pistol dan langsung mengarahkannya kepada Walter. Ternyata Jesse menuduh Walter telah meracuni Brock sebagai balas dendam dari semua yang terjadi. Tertawa psikopat Walter pun kembali terdengar di sini. Dia mengatakan gimana bisa Jesse menuduhnya di saat mereka sama-sama tahu kalau hanya Gustavola orang yang tega membunuh anak-anak. Dan dengan skenario rinsin ini, dia berhasil mengadu domba mereka berdua. Dan memang inilah yang Gustavo inginkan. Langsung detik itu juga, Jesse berbalik arah untuk mendatangi Gustavo. Tapi Walter segera melarangnya karena Gustavo pasti telah mengetahui. Karena mereka tahu, orang ini selalu berada 10 langkah di depan mereka. Hingga sampailah pada keesokan paginya. Jesse yang sedang berada di rumah sakit dijemput oleh Tirus untuk segera bekerja. Tapi Jesse menolaknya. Dia mengaku nggak akan meninggalkan rumah sakit sebelum Brock sembuh. Tirus hampir menyeret paksa di sini. Untungnya Jesse dapat menghandlenya. Tapi tampaknya, ada sesuatu yang sedang berjalan di sini. Karena setelah kepergian Tirus, Jesse segera mengabarkan Walter dan bilang bahwa dia berhasil mendapatkan perhatian Gustavo. Ini bersama dengan Walter yang terlihat tengah merakit seperti perangkat elektronik gitu. Perangkat dengan remote yang bisa menghasilkan ledakan. Dan nggak lama setelah momen itu, Gustavo pun datang menemui Jesse. Dengan bijak, Gustavo mengatakan bahwa Jesse harus profesional dengan tanggung jawabnya. Setelah meracik, dia bisa dengan bebas untuk kembali ke rumah sakit. Tapi, Jesse menolaknya. Dia menegaskan nggak akan meninggalkan Brock yang lagi sekarat apapun alasannya. Tatapan Jesse di sini menaruh kecurigaan yang sangat dalam kepada Gus. Ditambah lagi saat Gus mengaku bahwa dia adalah dewan dari rumah sakit itu. Tapi faktanya, dokter di sana nggak berhasil menemukan penyakit Brock. Saat kembali ke gedung parkir, ternyata Gustavo telah diawasi oleh Walter dari jauh. Dari belakang tembok itu, Walter siap dengan semua peralatan remotenya. Belum diketahui pasti apa tujuan Walter ini. Tapi sesaat sebelum Gustavo menuju mobilnya, dia tiba-tiba berhenti. Dan tampaknya, pergerakan ini nggak sesuai dengan prediksi Walter. Dan dengan tiba-tiba, Gustavo melihat ke arah Walter seperti mencurigai sesuatu. Entah apa yang dia lihat, Gustavo berbalik arah dan membatalkan niatnya untuk kembali ke mobil. Persis detik itu juga, Walter langsung bergegas mencopot perangkat predak itu dari mobil gas. Kemudian segera masuk menemui Jesse dan memberitahu bahwa rencana mereka telah gagal. Jesse tentu bingung dengan tindakan Walter ini. Karena orang gila macam apa yang ngebawa bom masuk ke dalam rumah sakit. Bagaimanapun, mereka harus mencari cara lain. Tapi saat tengah mendiskusikan ini, dua polisi tiba-tiba datang. Mereka membawa Jesse dengan alasan ingin membicarakan tentang penyakit Brock lebih lanjut. Ternyata investigasi ini mengacu pada ucapan Jesse tentang resin. Mereka meminta penjelasan bagaimana bisa Jesse menebak secara spesifik tentang racun langkah ini. Disinilah Jesse beralasan bahwa dia pernah mendengarnya di salah satu serial TV atau mungkin Discovery Channel. Jadi, dia hanya menebak-nebak aja. Meski nggak berstatus sebagai tahanan, tapi Jesse terus-terusan didesak oleh mereka. Jesse yang muak akhirnya memutuskan untuk memanggil pengacaranya. Sementara itu, Walter yang buntu mendatangi kantor Saul. Tapi ternyata, Saul Goodman udah nggak lagi berada di kantor. Dia mencoba meminta nomor Saul pada pengurus. Meskipun pada akhirnya, dia harus membayar mahal untuk nomor itu. Dan sebelum masuk ke rumah, Walter berhenti sejenak untuk mengamati. Karena dia merasa nggak yakin akan keamanan rumah itu. Tapi kejamnya, Walter dengan kejamnya meminta tetangganya untuk masuk mengecek apakah kompor rumahnya menyala. Ya, dia mengorbankan tetangganya untuk memastikan keamanan rumah itu. Dan sesaat setelah wanita itu masuk, ternyata benar aja. Dua orang pria asing keluar dari pintu samping. Mengetahui tetangganya yang dia jadikan umpan itu masih hidup, berarti rumahnya aman. Dan Walter pun segera memasukinya. Tapi siapa sangka, dua asasin tadi ternyata menyadari kedatangan Walter. Mereka kembali masuk saat Walter tengah mengambil uangnya. Dan yang terjadi... Kembali ke ruangan investigasi. Ternyata di sini, Jesse masih aja didesak oleh dua penyidik ini untuk mengatakan kebenaran. Hingga akhirnya, Sol datang ke ruangan itu. Dengan gaya tengiknya seperti biasa, Sol mengusir dua orang itu. Menanggapi ucapan Walter pagi tadi, Jesse terpikir pada sebuah tempat yang sempurna untuk menjebak Gustavo. Melalui Sol Goodman, Walter diminta untuk menemui Hector di sebuah panti yang bernama Kasa Transkila. Karena Gustavo secara reguleri akan datang untuk menyiksa pria tua itu secara perlahan. Diketahui bahwa seluruh silsila Salamangka kini telah dibunuh oleh Gustavo. Dan Hector kini hanya tinggal menunggu gilirannya. Mendengar seluruh cerita ini, Walter menyimpulkan... Langsung detik itu juga, Walter mendatangi Hector Salamangka. Ekspresi Hector disini gak diragukan lagi kalau dia sangat membenci Walter White. Tapi kita tahu, sebenci apapun dia dengan Walter, dia jauh lebih membenci Gustavo. Maka dari itu... Entah apa jawaban Hector dari tawaran ini, yang pasti, dia segera meminta penerjemahnya untuk mempertemukannya dengan D.E. Gak berselang beberapa lama dari permintaan ini, kabar pun langsung sampai ke Hank. Hector dinyatakan ingin membantu mereka dengan membocorkan informasi kartel. Mengingat, mereka kini juga tengah konsern dengan ancaman kartel. Singkat cerita, pertemuan pun langsung dilakukan. Yang dimana poinnya adalah, Hector hanya ingin mengejek D.E. Gak ada bocoran informasi seperti yang dia janjikan. Jadi bisa dibilang, ini hanyalah bentuk troll untuk D.E. Karena memang, bukan disinilah tujuannya. Tujuan dari kedatangan Hector ke kantor D.E. adalah untuk memberikan umpan. Karena setelah Tirus mengetahui ini, dia langsung menceritakannya kepada Gustavo Fring. Semua momen ini benar-benar terjadi secara cepat banget. Dan sebelum Gustavo kembali datang, Walter terlebih dahulu menemui Hector. Kesepakatan sepertinya telah terjadi di belakang kamera. Tapi belum diketahui apa yang akan dilakukan Walter. Sialnya, Tirus ternyata datang lebih awal dari perkiraan. Dia memeriksa keamanan setiap sudut dari ruangan itu. Dan ini lebih buruk saat penghuni kamar sebelah melihat keberadaan Walter yang sedang bersembunyi. Merasa keadaan udah mulai aman, Walter pun segera bergegas meninggalkan tempat itu. Kita kembali ke Jesse. Dari hasil laboratorium, polisi mengungkap bahwa ternyata tebakan Jesse salah. Bro, keracunan ternyata bukanlah karena risin. Yang artinya adalah, Gustavo bukanlah orang dibalik semua ini. Mengetahui hal ini, Jesse langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Namun, sesaat sebelum mendapatkan taksi, kini berjam-jam pun berlalu. Terlihat di sini, Botirus menginformasikan setiap detail sebelum Gustavo dinyatakan aman untuk berkunjung. Ternyata prosedur seperti ini dilakukan setiap kali Gustavo akan berkunjung. Gila, hati-hati banget ya orangnya. Sesampainya di ruangan Hector, wajah kemarahan Gustavo benar-benar terlihat. Karena bagi Kartel, haram hukumnya menjadi pengadu untuk Die. Sebelum menyutikan cairan mematikan itu, Gustavo segera menyadari bahwa Wibawa Gustavo masih terlihat bahkan sesaat sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Akibat dari ledakan ini, Hector Salamangka, Gustavo Fring, dan Tirus dinyatakan meninggal dunia. Berita tentang kematian bos Los Polos ini seketika memenuhi media masa. Berpindah ke Super Lab. Terlihat Jesse disini dipaksa memasak oleh salah satu orang Gustavo. Bahkan saat bel berbunyi, pria itu memborgol tangan Jesse. Ternyata, tamu yang datang adalah... Jesse yang gak bisa mendengar kekerasan seperti ini kembali ketakutan. Aura Walter disini bener-bener berbeda. Gak ada lagi wajah-wajah Polos yang dulu kita lihat. Sebelum meninggalkan tempat itu, mereka terlebih dahulu harus menghilangkan barang bukti, yaitu dengan membakar Super Lab seharga 100 miliar rupiah itu. Singkat cerita, sampailah mereka di rumah sakit. Dengan kesedihan dan air mata yang berlinang di wajahnya, Jesse mengatakan bahwa Brock sekilas terlihat seperti gak ada harapan lagi. Tapi satu hal yang Walter harus ketahui, bahwa Brock bukanlah keracunan Risin, melainkan bunga yang bernama Lily of the Valley. Sekali lagi, ternyata bukan Gustavo lah yang meracuni Brock. Dan jelas terlihat wajah bersalah Jesse disini. Tapi bagaimanapun, kita pindah ke rumah Hank. Sekelompok dia terlihat menonton berita kematian ini. Mereka semua kelihatan sok. Skylar mencoba mengabarkan Walter dan menceritakan semuanya. Tapi menanggapi kabar ini, Walter hanya bilang, Yes, ini adalah akhir dari kerajaan narkoba Gustavo Fring. Tapi jangan lupa, Mike masih berada di luar sana. Dan dia adalah sosok yang loyal sekaligus mengerikan. Menurut gue ini emang sulit buat dipercaya. Sehebat-hebatnya Gustavo Fring. Tapi Walter adalah jenius di level berbeda. Yang cukup ngebuat sok itu adalah tentang Brock. Walter tegang racunan anak itu demi kepentingannya. Mungkin lebih cocok kita panggil dia dengan sebutan Heisenberg. Karena di season 5 nanti, Walter adalah kasa teratas dari kerajaan narkoba. Gue Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.